Maksudnya isi misaro juga ada yang perempuan Padahal yang dipakai dalam kitab itu ya yang sering lah Itu adalah hadihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita fatihah dulu mudah-mudahan apa yang kita dipelajari ya Diridui oleh Allah SWT itu yang terpenting Kemudian mudah-mudahan usaha kita dimudahkan oleh Allah SWT Karena tidak lain kita mempelajari kaedah nahu dan sorob ini Bertujuannya adalah untuk memahami bahasa Arab yang netabini Itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis Dan bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab kuning Yang membantu untuk bisa memahami keduanya Mulai dari tafsir, ulumul Quran, dan lain sebagainya Itu butuh pada kitab kuning dan kitab kuning ditulis dengan bahasa Arab Seperti itu Kita khususkan kepada guru-guru kita juga Juga kita khususkan kepada keluarga kita, anak-anak kita Kalau antai kata bukan kita yang diberikan pemahaman Memahami nahu sorob, memahami kitab kuning, memahami Al-Quran dan hadis Ya mudah-mudahan itu menjadi motivasi ya Paling tidak anak kita seperti itu Anak-anak kita nanti ada Ya Allah ya Rabbah Al-Amin Selamat datang kepada para peserta Di program Ngaji Nahu dan Ilmu Sorof Periode Juni 2020 Sebagai mana jadwal kita bahwa malam hari ini Kita pembukaan sekaligus technical meeting Untuk pembelajaran Ngaji Nahu selama satu bulan Yang mana program ini kita targetkan Untuk bisa praktik baca kitab kuning Sehingga ketika selesai materi satu bulan Nanti diharapkan untuk para peserta yang sudah mengikuti program ini Bisa mengikuti program latihan ya Tentunya itu secara otomatis Nanti secara otomatis silakan Nanti akan disesuaikan levelnya setelah mengikuti program ini Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak dan para teman-teman sekalian Di peserta ini bahwa Di program ini bahwa kita penekanannya bukan pada Pendalaman Nahu Jadi kita tidak akan membahas secara detail Akan tetapi Kita lebih pada menekankan bagaimana Nahu itu bisa menjadi jembatan untuk bisa baca kitab Misalnya ketika gambaran Ini sebagai pengalaman di beberapa program yang sudah saya jalankan Di antaranya dulu di pesantren Untuk program tiga bulan Jadi tiga bulan itu memang satu bulan untuk Nahu sorof Kemudian untuk dua bulan itu lebih penekanannya pada praktek Sehingga Kita cukup sebenarnya mengenal tentang Definisi-definisi secara singkat Jadi kita tidak akan membahas secara detail Apa saja syarat-syaratnya Misalnya ketika membahas masalah jemaah muda karsalim Karena nanti kelasnya itu adalah kelas alfiah Sebagai mana dilihat di video channel Ngeji Online Di sana sudah ada beberapa tingkatan Ada yang dasar Dasar itu ya kita cukup sebenarnya untuk mengenal Apa itu kalimat fi'il Fi'il itu adalah kata kerja Itu sebenarnya sudah cukup Asalkan kita bisa Membaca Dengan benar Itu tujuannya Jadi sekali lagi Tujuan program ini sebagai jembatan Untuk bisa Membaca Kitab Karena kalau sudah bisa baca kitab Ya untuk pendalaman Mempelajari ilmu-ilmu Nahu Yang lebih detail lagi Kita tinggal baca Seperti itu Seperti halnya langkah Berikutnya bisa Mempelajari alfiah Bisa mempelajari Kitab Kawakib Misalnya bisa mempelajari kitab Suduruddahab Dan lain sebagainya Atau syarat-syarat alfiah Itu kalau kita sudah punya Modal baca ya tentunya Itu akan lebih mudah Seperti itu Sudah ya Dua tiga pak ya Sudah kita launching ya InsyaAllah Ustadz Ya Ya Ustadz Ustadz Tanya boleh Tanya boleh Sudah Tanya boleh Silahkan Pak Silahkan Ini Ustadz Apa namanya Tadi Ustadz katakan Yang pentingnya itu bisa Membaca Apa praktek Bacanya gitu ya Ya betul Misalkan kita sebagai Apa ya Pemula lah gitu ya Itu Misalkan kita sudah Pernah Dapat materi Jurumia Misalkan itu Ya betul Itu Berarti dengan kata lain Sudah cukup ya Untuk Langsung terjun praktek Baca kitab gitu ya Iya Pak Tinggal Ada penambahan sedikit Pak Seperti ini Apa namanya Misalnya di jurumia Tidak dijelaskan bahwa Moptada Itu boleh dibuang Misalnya kan Cuma dijelaskan bahwa Moptada Itu isim yang dibaca rova Ternyata di kitab itu Banyak betul Moptada yang dibuang Seperti halnya Di awal-awal praktek Babul Babun Najasat Ya itu Betul Almiyahu Ya cuma penambahan itu saja Pak Nanti saya tambahkan Akan saya tambahkan Jadi sebenarnya Seperti ini loh Saya Ini karena saya Pengalaman sendiri Bahwa Kita bermodal jurnia Dan berbekal Al-amsil Itu sudah cukup Sebenarnya Tapi harus ada Bimbing Pak Ada yang memimbing Maksudnya ada yang Menyimak lah Menyimak Ya karena Saya sampaikan ke teman-teman Ya kalau dibaca sendiri Ya benar terus Kalau ada yang Nyimak Ya seperti itu Makanya nanti Ya Youtube Silahkan Baca Ya nanti Makanya nanti Akan sesuaikan Makanya sesuaikan Kalau memang Yang masih Perlu sedikit Prakteknya ya Saya sedikit Tapi kalau sudah Bisa Oh ini Sudah Masuk Standarnya Tinggal sedikit lagi Untuk memperlancar Misalnya Ya nanti saya akan Masukkan Itu kan Saya akan ajak Pak Ajak Ano lah Ajak Untuk praktek Ini berarti Dari kemarin Teman-teman yang ikut Di bulan Ramadan Berarti ini sudah Waktunya untuk praktek Seperti itu Jadi berikutnya Nanti Sampian gabung Seperti itu Ya walaupun Itu tidak Ano lah Paling gak Minggu sekali Seperti itu Ya Jadi Apa namanya Ya itu Bermodal dengan Jurnia Dan itu Bukan hanya Kata saya Karena saya juga Hal seperti itu Disampaikan oleh Guru-guru Guru-guru Kutusantren Juga Seperti itu Dan memang Iya loh Pak Buktinya Apa namanya Dengan modal Jurnia tersebut Bisa ada pun Alfia Itu sebenarnya Bukan kelas Untuk membaca Kelas mengarang Sudah Pak Kelas mengarang Ya Sastra itu Ya sastra Misalnya Isi Misharo Isi Misharo Ya sebenarnya Kita cukup membaca Tahu bahwa Isi Misharo itu adalah Udah jadi Jadi Kalau Alfia kan Detil Bahwa Isi Misharo itu Kita Tahunya Di kitab itu Haruskan Jarang pakai Baru dijelaskan Kalau di Alfia Bahwa Apa Jika ada Baru itu ada Dijelaskan bahwa Itu ada Namanya Padahal kita Tahunya di kitab itu Ya Seperti itu Ada Maksudnya Isi Misharo juga Ada Yang perempuan Apa ya Bidha limufradin Madakaran asyir Bidi Wadi Tita Adadi Tita Padahal yang dipakai Dalam kitab Itu ya Yang sering lah Itu adalah Adihi Jadi saya akan Jelaskan Pak Mana yang sering dipakai Mana yang Enggak Seperti itu Sudah coba saya absen dulu ya Sesuai dengan namanya Di sini Mas Yoki Ini sudah nyala Dari mana Sambian Semarang Semarang Iya Pak Bambang Pak Bambang Dari mana Sambian Tidak ada suaranya Pak Pak Edi Dari mana Maksudnya Ya sudah Biar kenal Sekarang 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 Pak Samsul Pak Samsul 6 Di Cilegon Pak Cilegon Asalnya Jombang Pak Jombang Galaxy J4 Saya Aneh Kalau Pak Saya pakai Galaxy J4 Berubah namanya Gimana Pak Ada Sebelum Masuk Waktu Mendaftaran Sebelum Masuk Nanti langsung Masuk Ke Jain Meeting Nanti Ya pas Waktu Mendaftar Mendaftar Zoom Cloud Itu Nanti Baru Bisa Diedit Pak Sofyan Pak Sofyan Dari Sekarang Pak Abdul Kadir Dari Banyu Mas Pak Tapi Enak Ano Pak Yang Dihawatirkan Itu Kalau Gak Ada Gambarnya Ini Takut Ketiduran Saya Lihat Semuanya Ini Wajah Ganteng Ganteng Semua Pak Dari mana Samian Pak Jadi Banyu Mas Jawa Tengah Mas Aang Nurmawan Pak Surya saya di depok depok jauh barat Pak Surya pembebas Pak Surya pembebas saya baca sesuai nama saya pembudi pak dari Majalengga Mas Marlin dari mana Samian Makassar banyak disini saya teman orang Makassar di Berau kan Kelimatan Timur banyak orang Makassar Bupatinya orang Makassar Pak Jamal Pak Jamal Jamal Abdul dari mana Samian dari Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah ini Sulawesi ini belum bunyi Mas Fathur saya tanya usia karena biar enakan Manggil Mas sama Bapak nanti nggak enak juga bang bang tapi nanti kayak Pak Pak Muhammad Nur nanti keliru Manggil Mas kan nggak enak lagi saya bukan terlambat belajar tapi memang nggak bisa-bisa belajar ya dari dulu Ustadz biar jadi motivasi sama yang muda-muda Pak Masya Allah sudah lanjut aja Pak Pak Fathur Pak Fathur Sambian nggak masuk ini anunya masih diselen ini terselen soal miknya dari Polman mana Polman itu Sulawesi ya Sumbar 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 Sumbarat Sumbarat Pak Syaiful Syaiful Anwar Hadis Syaiful Anwar Syaiful Anwar Syaiful Anwar Syaiful Anwar Syaiful Anwar Mas Pujo Setiawan Assalamualaikum 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 Dari mana saya dari aslinya Jawa Tengah ya tinggal di Sumatera Utara Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas kecantol sama orang sini Ustadz kecantol Mas Fathur bukan ini ada Fahru Rauf Fathur Rauf Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Dari Pono Ya mungkin Pak ya Pada kesempatan kali ini ini saja yang perlu kita nolah sesuai dengan apa namanya penjelasan teknikal meeting kita akhiri pertemuan malam ini siapa apa yang kita pelajari bermanfaat apa yang kita amin amin dengan doa Allah amin amin selamat menikmati amin penj 커� Terima kasih telah menonton